Belum lama ini, Polres Tarakan telah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada 534 pedagang kaki 5 atau PKL dan warung kecil yang ada di kota Tarakan. Diketahui, alokasi dana tersebut merupakan bantuan langsung dari Presiden yang disalurkan melalui TNI Polri. Kasat Bin Mas Polres Tarakan Ibtu Sulistio menjelaskan jumlah PKL dan warung kecil di kota Tarakan yang akan didistribusikan BLT melalui Polres Tarakan sebanyak 4.500 orang. Dalam waktu dekat, tahap kedua BLT akan disalurkan ke 495 orang lagi. Ada pun untuk penyaluran ketiga 1.505 orang dan tahap keempat 1.964 orang. Penyaluran dilakukan hingga jumlahnya sesuai sasaran yakni 4.500 orang. Dijelaskan Sulistio, perharinya ada 350 orang yang disalurkan BLT dengan jumlah bantuan tunai 1,2 juta rupiah. Sedangkan untuk teknis penyaringan penerima bantuan mengacu pada nomor Induk Kependudukan atau NIC, kemudian diverifikasi ke Dinas Perdagangan Kooperasi dan UMKM, dan difilter antara data yang disalurkan TNI agar tidak ada penerimaan yang dobel. Karena satu jam kita penyerahan ngaci itu aja paling cepat, ya paling cepat itu 50 orang. Berarti kalau dari pagi sampai jam 8 sampai jam 4 sore kita bisa salurkan sekitar 350 orang. Berarti yang baru terbagi ini yang 500 itu dulu ya? Ya, 534. Kalau untuk sistem penyaringannya kemudian seperti apa? Sistem penyaringannya itu berdasarkan nomor Induk Kependudukan. Nomor Induk Kependudukan, kemudian kita verifikasi ke DPRIDAKKOL. Kemudian kita verifikasi dengan TNI, karena TNI juga ada penyaluran. Jangan sampai nanti tembang tindih dengan BKM maupun dengan TNI. Untuk jumlahnya. Tui Muhammad melaporkan.